Intro Sahabat Akademi Trainer Sebelum kita membahas bagaimana meningkatkan produktivitas tim melalui bicara atau melalui skill komunikasi Anda kita akan samakan dulu persepsi tentang istilah atau kata kunci yang akan kita gunakan sepanjang kuliah online ini ada dua kata kunci yang perlu kita samakan persepsinya yang perlu kita definisikan bersama-sama yang pertama adalah kata produktivitas apa itu produktivitas? kita akan sepakati bahwa produktivitas adalah segala aktivitas untuk menjadikan output atau hasil bisa menjadi lebih besar atau lebih banyak atau lebih berkualitas dibandingkan dengan input jadi produktivitas adalah segala aktivitas untuk menjadikan output menjadi lebih besar lebih tinggi lebih banyak atau lebih berkualitas dibandingkan input yang masuk itu istilah yang pertama sementara istilah yang kedua ada istilah tim yang kita gunakan apa itu tim? kita akan sepakati bersama definisi dari tim adalah kumpulan orang-orang atau people atau individu-individu yang unik yang keberagamannya mampu kita kolaborasikan sehingga akan menghasilkan karya atau prestasi jadi tim adalah sekumpulan orang yang unik yang keunikannya keberagamannya ini justru bisa kita kolaborasikan untuk menghasilkan karya atau prestasi maka jika digabungkan meningkatkan produktivitas tim adalah mengkolaborasikan keberagaman individu-individu yang unik untuk menjadikan output lebih besar lebih tinggi lebih berkualitas lebih banyak dibandingkan kita akan membahas ini bagaimana caranya mengkolaborasikan orang-orang dengan keunikannya namun keberagamannya ini bisa kita gunakan untuk menjadikan output lebih besar dan berkualitas dibandingkan bagaimana caranya? studi yang dilakukan oleh George Bukata dari Lusien Belaga University di Rumania mengatakan ternyata komunikasi adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap leader setelah keahlian leadership dan management ini artinya communication skill adalah satu dari tiga kunci untuk menjadikan perusahaan untuk menjadikan organisasi berhasil karena leadernya memiliki communication skill selain leadership skill dan management skill bahkan disebutkan tanpa keahlian komunikasi yang mumpuni dua keahlian lain baik itu ilmu manajemen modern maupun ilmu leadership yang dimiliki oleh seorang pemimpin seorang leader tidak akan efektif bahkan akan menemui banyak kendala hanya karena leader tidak mampu memiliki atau leader tidak menguasai kemampuan komunikasi yang baik maka kita perlu belajar dari ahlinya bagaimana bicara bagaimana berkomunikasi yang akhirnya bisa mempengaruhi tim sehingga keterampilan leadership kita keterampilan manajemen kita betul-betul akan bisa memberikan kontribusi terbaik mendorong tim kita untuk meningkatkan produktivitasnya bagaimana caranya ketika kita sudah memiliki tiga keahlian tadi leadership skill kemudian sudah memiliki management skill sudah memiliki communication skill maka Anda bisa mengikuti empat langkah yang akan kita bahas pada video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati